Halo Epilogy, terima kasih sudah mengklik podcast horor ini. Kali ini aku akan membawakan kisah horor fiksi yang diangkat dari novel karyaku yang berjudul Sedayu Bahulawean. Saat ketiga orang lelaki yang dinikahinya tewas beruntun dalam kondisi yang mengenaskan, orang-orang mulai menyematkan sebutan perempuan bahulawean pada diri Sedayu. Mereka percaya ada makhluk yang menguasai tubuh Sedayu dan akan membunuh siapa saja yang mencintainya. Mampukah Sedayu melawan kekuatan jahat yang menguasai raganya? Untuk mengetahui kelanjutannya, silakan siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan kisah horor persembahan dariku. Sedayu masih berdiri di tengah-tengah halaman yang gelap. Suara di kepalanya berteriak agar ia segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Namun, hati kecilnya berbisik agar dia tetap berada di sana. Kuda itu sangat membutuhkan bantuannya. Sayup ia mendengar suara lolongan anjing sahut-menyahut di kejauhan menggidikan bulu Roma. Kuda itu tetap mendengkus-dengkus dan berputar-putar dengan gelisah. Hirama ketukan ladamnya semakin cepat dan berisik. Sedayu pun semakin kebingungan. Beruk! Tiba-tiba saja kuda itu ambruk ke tanah dengan ringgikan yang menyayat. Debu mengepul di sekeliling tubuhnya. Sedayu terpekik dan sepontar berjokok menyentuh perut kuda itu. Keempat kaki kuda itu menggapai-gapai tanpa daya. Dari moncongnya terdengar suara seperti mengorok. Kuda itu sedang segarat. Kelopak matanya melotot namun hanya terdengar dengkusan napas pelan dari moncongnya yang setengah terbuka. Sedayu merabai perut kuda itu. Di bawah telapak tangannya ia merasakan sesuatu bergerak-gerak di balik kulit perut kuda itu. Apakah bayinya akan lahir dengan selamat? Bagaimana caranya? Pikiran Sedayu sungguh kalut. Ia tercenung mencoba memikirkan solusi yang terbaik. Ia bangkit perlahan dan hendak memanggil Nyai Sumira. KREK! Terdengar suara seperti sesuatu yang terobek. Sedayu berbalik cepat. Seketika ia terkejut saat menyadari bahwa suara robekan itu berasal dari perut bangkai kuda itu. KREK! 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 Robekan itu semakin panjang dan melebar. Luka yang mengengah itu mengeluarkan lendir yang bercampur dengan darah segar. Sedayu panik namun tak tahu harus berbuat apa. Matanya melotot dan mulutnya terenganga. Perlahan dari luka robekan itu keluar jari jemari disusul dengan sebuah lengan. Itu jari dan lengan manusia. Sedayu ingin menjerit namun ia seperti terhipnotis. Tak ada sepatah kata pun terucap dari bibirnya. Beberapa detik kemudian sebuah kepala berambut hitam yang berlumur lendir dan darah pun menyembul keluar. Dengan gerakan sangat pelan kepala itu memutar lalu mendongak ke arah Sedayu. Gadis itu terpeki ketakutan saat melihat wajah makhluk itu yang mirip mendiang Aji Saka. Bola mata makhluk itu berwarna putih. Bibirnya menyeringai seraya berbisik. Tolong aku Sedayu. Tolong aku. Dengan bertumpu pada kedua lengannya makhluk itu menyerat tubuhnya meninggalkan bangkai kuda. Ia semakin mendekati Sedayu yang berdiri kaku beberapa meter darinya. Kementar hebat tubuh gadis itu. Ia ingin berlari namun kedua kakinya serasa terpaku ke tanah. Ia ingin berteriak namun tak ada suara apapun yang keluar dari bibirnya. Makhluk itu terhuyung-huyung mencoba berdiri. Tubuhnya telanjang penuh luka goresan yang dalam dan terus mengucurkan darah. Dayu tolong aku. Makhluk itu terus memohon berulang-ulang bagaikan mantra. Jaraknya dengan Sedayu semakin dekat. Makhluk itu mengulurkan kedua tangannya yang berbau amis dan anjir untuk menyentuh sisi wajah Sedayu. Gadis itu tak kuat lagi menahan rasa cicik dan ketakutannya. Ia pun terkulai dan ambruk ke tanah. Ah, ah, pergi! Sedayu berteriak-teriak dengan mata terpejam. Kedua tangannya memukul ke segala arah tanpa terkendali. Dok, sadar, dok. Nyebut. Sedayu, nyebut, dok. Susah payah Nyai Sumirah mencoba menangkap kedua tangan Sedayu sambil terus menyuruh Sedayu untuk membuka matanya. Perlahan gadis itu mulai tenang dan akhirnya menangis terseduh-seduh. Apa yang terjadi semalam, dok? Ibu menemukanmu tergeletak di halaman dini hari tadi. Apa yang kau lakukan di luar? Tanya Nyai Sumirah dengan sabar. Meski bukanlah yang pertama kalinya Sedayu berkeluyuran di luar rumah saat tengah malam. Namun, baru kali ini Nyai Sumirah menemukannya pingsan lagi setelah kejadian dulu saat Sedayu masih muda belia. Satu hal lagi yang membuatnya cemas adalah kondisi Sedayu yang sedih dan ketakutan bahkan nyaris histeris. Nyai Sumirah tak habis pikir apa yang terjadi pada Sedayu. Gadis itu terus menerus menangis meski Nyai Sumirah sudah memastikan tak ada luka apapun di tubuh Sedayu. Menjelang siang, keadaan Sedayu semakin memburuk. Ia terserang demam tinggi. Terpaksa, hari itu Nyai Sumirah tidak berangkat berjualan dan lebih memilih untuk mengurusnya. Sepanjang hari, perempuan itu mengompres dahi Sedayu, menyuapinya makan dan memijati tubuhnya. Menjelang sore, suhu tubuhnya pun mulai menurun. Ia pun sudah agak tenang sekarang. Berceritalah pada si Mbok, dok, apa yang terjadi semalam? Pujuk Nyai Sumirah sembari memijati telapak kaki Sedayu yang terasa dingin. Dengan terbata-bata, akhirnya Sedayu bercerita tentang kejadian ganjil yang dialaminya semalam. Kejadian yang mengerikan dan aneh sekali. Apa kau yakin itu bukan sekedar mimpi, dok? Nyai Sumirah bergidik. gudat kecemasan tampak jelas di wajahnya. Nggak, Mbok. Aku belum tidur saat gudak itu datang. Itu bukan mimpi. Tegas Sedayu. Tapi tak ada bekas apapun di halaman, dok. Apalagi darah dan lendir. Semua masih seperti biasa. Sedayu terdiam mendengar sanggahan sang ibu. Percuma saja meyakinkan hal yang memang nyaris tak masuk akal seperti itu. Ia memalingkan wajah dengan kecewa. Seputir air mata luruh di pipinya. Bukannya Simbok enggak percaya cerita munduk. Simbok hanya terlalu takut dan tak tahu harus berbuat apa. Mungkin ada baiknya mulai sekarang kita mencari tahu cara untuk melindungi dirimu dari hal-hal seperti itu. Sejak awal Simbok sudah salah menganggapnya remeh sehingga kejadian seperti ini terjadi berlarut-larut. Kakak Kajisaka butuh pertolongan, Mbok. Aku tak tahu kesalahan apa yang telah kulakukan hingga membuatnya menderita seperti itu. Sedayu mulai terisak. Dadanya naik turun napasnya tersengal-sengal. Tak ada yang melakukan kesalahan, dok. Itu sudah takdir. Bersabarlah. Nanti pasti akan ada jalan keluarnya. Sedayu berangkat kerja dua hari kemudian. Hari itu ia menitipkan surat kepada Pak Badrun. Surat untuk siapan, dok. tumben kamu berkirim surat? Sedayu hanya tersenyum mendengar pertanyaan itu. Surat balasan dari Mahendra datang beberapa hari kemudian. Dalam suratnya, pemuda itu mengatakan bahwa ia menulis surat itu langsung setelah selesai membaca balasan surat dari Sedayu. Semenjak itu, mereka pun rutin berkirim surat bercerita tentang keseharian mereka. Hingga pada suatu saat, Sedayu bercerita tentang kedatangan arwah Aji Saka. Mahesa sangat khawatir. Tampaknya kau harus segera meninggalkan rumah ibumu Sedayu. Mungkin dengan begitu, teror itu akan berhenti. Aku tak tahu harus kemana, Kakang. tulis Sedayu dalam surat balasannya. Kamu bisa tinggal di Surabaya bersamaku. Menikahlah denganku. Jemari Sedayu bergetar saat membaca akhir dari surat dalam genggamannya. Benarkah itu merupakan jalan keluar terbaik dari masalahnya? Kurang lebih dalam tempo dua bulan setelah mereka mulai saling berbalas surat. Akhirnya Sedayu pun menerima pinangan Mahesa. Sedayu tak yakin alasan apa yang membuatnya menerima pinangan itu. Mengingat perkenalan mereka yang baru seumur jagung. Mungkin karena ia memang ingin segera terlepas dari bayang-bayang Aji Saka. Namun toh Sedayu tak menyesali keputusannya. Mahesa berasal dari keluarga baik-baik dan terpandang. Ia pun memperlakukan Sedayu dengan sangat baik. Gadis itu tak punya alasan untuk menolak perangannya. Pernikahan itu dilangsungkan secara sederhana di Surabaya di rumah orang tua Mahesa. Selepas acara resepsi Mahesa pun memboyongnya ke sebuah rumah sederhana miliknya sendiri yang terletak di pusat kota Surabaya. Rumah itu berjarak 30 menit bersepeda motor menuju tempat Mahesa bekerja di sebuah agen percetakan surat kabar. Sejak awal Mahesa sudah menawarkan agar Nyai Sumirah mau tinggal bersama mereka. Sedayu dan Said juga menyetujui usulan tersebut. Sedayu memikirkan keselamatan ibunya bila Gisutopo terus menerus datang ke rumah itu untuk menagih hutang saat Nyai Sumirah sedang sendirian. Namun perempuan itu menolak untuk hijrah ke Surabaya karena masih ingin berjualan di pasar dan memasak di tempat hajatan. Pelangganku yang sudah lumayan banyak pasti akan sangat merasa kehilangan bila aku pindah dok. Nyali nya Akhirnya Nyai Sumirah pun setuju untuk meninggalkan rumah mereka dan tinggal bersama kerabatnya masih di kampung Kirilaya. Rumah itu pun kosong sekembalinya Nyai Sumirah dari pernikahan Sedayu. Mahesa bekerja sebagai kepala editor di kantornya. Pekerjaan itu tak jarang membuatnya lembur dan meninggalkan Sedayu sendirian di rumah. Namun Sedayu tak takut lagi. Sejak meninggalkan Kirilaya ia tak pernah dihantui oleh sosok Ajisaka lagi baik dalam mimpi maupun penampakan mengerikan. Mahesa yang selalu berpikir logis pun menganggap peristiwa-peristiwa aneh yang dialami oleh sang istri hanyalah merupakan sebuah halusinasi belaka yang dikarenakan oleh rasa bersalah dan kehilangan yang mendalam. Itu sebabnya ia menjadi yakin sekali Sedayu akan baik-baik saja setelah menikah dan tinggal bersamanya. Sedayu mengatakan kepada sang suami bahwa ia ingin bekerja sekedar untuk mengisi waktu luang mumpung mereka belum punya momongan. Mahesa pun setuju akan usul itu. Ia menunjukkan bagian lawangan pekerjaan di surat kabar yang dicetak di perusahaannya. Sedayu memilih lawangan pekerjaan sebagai pegawai di sebuah cabang toko batik Jukja yang berada di Surabaya. Mahesa pun mengantarkannya ke sana. Segera saja sang pemilik toko meminta Sedayu untuk mulai masuk kerja pada keesokan harinya. Biasanya ia akan berangkat kerja setelah sang suami berangkat. Sedayu akan berangkat pada pukul delapan pagi dengan mengendari dokar dan akan tiba di rumah sebelum pukul lima sore. Mungkin nanti malam aku akan lembur di ujar Mahesa sembari menghirup kopinya. Baiklah kang mau kubawakan bekal makanan lebih banyak. Tidak usah nanti sore atau selepas mahrip aku bisa minta tolong lepardi besuruh kantor untuk membeli makanan buatku sekaligus pegawai lain yang lembur juga. Sedayu menganggu. Ia menyiapkan tas kerja dan sepatu sang suami sembari menunggu Mahesa menghabiskan sarapannya. Lelaki itu memeluk dan mencium dahi Sedayu sebelum menghidupkan sepeda motornya. Tak lama kemudian Mahesa pun berangkat. Sedayu segera membereskan berkat sarapan mereka lalu bersiap untuk berangkat juga. Seperti biasa di tanggal muda toko itu selalu ramai dengan para pembeli. Meski hujan deras mengguyur Surabaya sejak pagi tadi namun tak menghalangi sedikitpun niat orang-orang untuk berbelanja. Sedayu sibuk seharian nyaris sepanjang hari ia berdiri untuk melayani pembeli. Pada pukul lima lebih ia baru tiba di rumah petis dan telapak kakinya terasa nyeri luar biasa. Selepas mandi dan makan Sedayu sibuk memotong-motong kain batik di ruang tamunya. sedianya kain batik yang ia beli dari toko tempatnya bekerja itu akan dibuatnya menjadi sebuah kemeja untuk sang suami. Sedayu mulai menjahit dengan tangannya. Dalam hati ia berharap suatu saat akan mempunyai cukup uang untuk membeli sebuah mesin jahit. Radio yang ia letakkan di atas bufet sedang memutar lagu-lagu kesukaannya. Sedayu bernyanyi kecil mengikuti irama lagu. Hujan masih terus mengguyur dan kini malah semakin bertambah deras. Saluran got di depan rumah Sedayu pun mulai meluap membanjiri jalanan kampung. Suasana di luar sunyi senyap. Hanya terdengar gemuruh angin dan petir yang menyambar-nyambar membuat gelombang radio mulai tak stabil. Lagu-lagu yang diputar mulai terdengar berkerosak, bising. Dengan jengkel Sedayu mematikan radio bertenaga baterai itu. Malam semakin larut. Hujan belum juga reda dan ruang tamu pun terasa semakin dingin. Sedayu sudah mulai menguap berkali-kali dan tanpa sengaja menusuk jarinya dengan jarum sebanyak tiga kali. Ia pun akhirnya menyerah. Dikemasinya kain-kain itu lalu ditumpuknya dengan rapi di kursi tamu. Toh besok ia libur. Banyak waktu luang untuk meneruskan menjahit gemija itu. Ia mematikan lampu minyak di ruang tamu. Memastikan pintu dan jendela sudah terkunci lalu membawa radionya ke dalam kamar. Sekembalinya dari kamar mandi Sedayu pun berbaring dengan nyaman di atas ranjang. Ia berusaha untuk tidur namun matanya begitu sulit terpejam. Ia hanya berharap Mahesa akan segera pulang. Sedayu berbaring dengan mata terbuka menatap langit kamar. Suara air hujan menimpa genteng tepat di atas kepalanya terdengar begitu berisik. Sedayu memiringkan tubuh dan menarik selimutnya. Ia memejamkan mata meski pikirannya sepenuhnya terjaga. Ia hanya berharap bisa mendengar panggilan Mahesa untuk minta dibukakan pintu meski ia sudah tertidur dalam. Selama ini di saat lembur Mahesa paling lambat pulang sebelum pukul 12 malam. Namun kali ini waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari dan suaminya belum juga kembali. Sedayu menjadi begitu gelisah. Ia hanya berdoa semoga sang suami tak mendapat masalah dalam perjalanan pulang. Akhirnya Sedayu pun jatuh tertidur. Tubuhnya terasa amat lelah. Namun tiba-tiba ia terbangun saat mendengar suara kerosak dari radionya. Sedayu membuka mata dengan linglung. Suaminya belum kembali meski hampir pukul setengah tiga dini hari. Ia merasa aneh. Bagaimana mungkin radio itu kembali menyala? Ia yakin sekali sudah mematikan radio itu sebelum masuk ke dalam kamar. Terdengar suara kerosak yang semakin keras, lalu mengecil dan kemudian mengeras ke lagi, melengking-lengking. Seolah ada yang memainkan radio itu dengan cara memutar-mutar tombol volumenya ke kiri dan ke kanan. Dengan jengkel, Sedayu mematikan radio itu dan melanjutkan tidur. Namun, beberapa menit kemudian, tiba-tiba suara kerosak keras terdengar lagi. Radio itu menyala sendiri. Sedayu pun kembali terbangun. Saat tangannya hendak memutar tombol untuk mematikan radio itu. Tiba-tiba saja, tolong, tolong aku, Sedayu. Terdengar ucapan lirih dari radio yang kemudian tertimpa suara kerosak keras lagi. Sedayu membelalak. Ia tak mempercayai pendengarannya. namun, beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Tolong! Seketika tubuh Sedayu kemetaran, ia meraih radio itu, lalu membantingnya hingga mementur dinding rumah. Radio itu mendarat di lantai dengan bagian depan yang pecah dan baterainya berhampuran menggelinting di bawah meja rias dan tempat tidurnya. Sedayu menangis terisak. Ia ketakutan, kelisah dan cemas. Hatinya bertanya-tanya, mengapa hingga hampir menjelang subuh, sang suami belum juga kembali? Demikianlah akhir part kelima dari kisah horor fiksi yang berjudul Sedayu Bahulawean. Apakah kalian suka kisahnya? Silahkan tinggalkan komentar, berikan like, share, dan subscribe channel ini, serta nyalakan notifikasinya, agar kalian menjadi yang pertama mendengarkan channel ini saat aku mengupload part berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video